Tahun itu 1985, teleskop luar angkasa Hublé berjarak 5 tahun lagi dari peluncuran dengan pesawat ulang-alik. Meski gugur, komunitas ilmiah sangat bersemangat. Hublé akan merevolusi cara kita melihat alam semesta. Tapi Ricardo Giacconi, Direktur Space Telescope Science Institute, mengatakan kepada timnya bahwa mereka harus mulai memikirkan apa yang akan terjadi setelah Hublé jauh di ujung jalan. Timnya memprotes bahwa mereka memiliki lebih dari cukup urusan dengan Hublé. Tapi Giacconi bersikeras, jadi timnya mulai bekerja, menyusun ide konsep untuk apa yang kemudian dikenal sebagai teleskop luar angkasa generasi selanjutnya. Hari ini, NGST adalah superstar dan satu-satunya. Hari ini disebut Teleskop Luar Angkasa James Webb. Kebutuhan akan teleskop baru muncul pada tahun 1995, ketika para astronom mengarahkan Hublé ke bagian langit yang tampaknya kosong selama 10 hari berturut-turut. Banyak ahli memperkirakan pengamatan yang diperpanjang akan membuang-buang sumber daya, mengungkap paling banyak beberapa galaksi redup, tetapi upaya itu sangat dihargai. Gambar yang dihasilkan, Hublé Deepfield, menunjukkan bahwa titik kosong itu sebenarnya dipenuhi ribuan galaksi, terbentang 12 miliar tahun hingga 13,8 miliar tahun sejarah alam semesta kita. Ada galaksi di mana-mana. Hublé Deepfield menunjukkan bahwa alam semesta awal bahkan lebih ramai dan menggerahkan daripada yang diperkirakan kebanyakan orang, menawarkan kepada komunitas ilmiah sebuah harta karun pengamatan. Namun, sama mengesankannya dengan Deepfield Hubbel, para astronom menginginkan lebih. Dan setelah lebih dari dua dekade bekerja, James Webb Space Telescope akhirnya diluncurkan pada hari Natal 2021. Pada Juli 2022, teleskop telah mencapai tujuan luar angkasannya, dan instrumennya telah dipasang, dan segera, tahun pertama pengamatan sains yang telah lama ditunggu-tunggu, dimulai. Dan meskipun para ilmuwan berharap untuk melihat yang tak terduga, tidak ada yang memiliki petunjuk samar bahwa itu akan membuat pemahaman kita tentang alam semesta menjadi primitif dan naif. Kelahiran alam semesta seperti yang kita yakini mungkin salah dan melenceng. Baiklah, waktunya cerita. Rohan Naidu sedang duduk di rumah ketika dia menemukan sebuah galaksi yang hampir menghancurkan kosmologi. Saat algoritme menggali gambar awal dari teleskop luar angkasa James Webb, Naidu menarik perhatian. Itu telah menyaring objek yang, jika diamati lebih dekat, sangat masif, dan hanya berusia 300 juta tahun setelah Big Bang, lebih tua dari galaksi manapun yang pernah terlihat sebelumnya. Saat itu, Rohan tahu bahwa itu mungkin cahaya bintang terjauh yang pernah kami lihat. Beberapa hari kemudian, dia menerbitkan sebuah makalah tentang kandidat galaksi yang dia beri nama gelas Z13 dan internet meledak. Penemuan luar biasa dari galaksi ini hanya beberapa minggu setelah operasi penuh Webb berada di luar mimpi terliar para astronom. Cosmic Down kini mulai terlihat seperti sore kosmik yang cerah. Dalam minggu-minggu dan bulan-bulan setelah Webb menemukan galaksi-galaksi awal yang mengejutkan ini, para ahli teori dan pengamat buta berebut untuk menjelaskannya. Apakah galaksi-galaksi ini merupakan petunjuk pertama bahwa alam semesta lebih aneh dan lebih kompleks daripada yang disarankan oleh teori kita yang paling berani sekalipun? Yang dipertaruhkan adalah pemahaman kita sendiri tentang bagaimana alam semesta teratur yang kita kenal muncul dari kekacauan primordial. Rekor Hubble untuk galaksi terjauh yang diketahui adalah gen Z11 terlihat pada tahun 2015 pada pergeseran merah 11 berkat peningkatan teleskop tahun 2009 yang meningkatkan kemampuan inframerah sederhananya. Pergeseran merah 11 sesuai dengan usia kosmik sekitar 400 juta tahun setelah Big Bang, titik diambang pembentukan galaksi diperkirakan akan dimulai. Pengungkapan awal web dapat siap untuk menulis ulang bab pembuka sejarah kosmik yang tidak hanya menyangkut zaman yang jauh dan galaksi yang jauh, tetapi juga keberadaan kita sendiri di sini, di bima sakti yang kita kenal. Anda membuat mesin ini bukan untuk mengonfirmasi paradigma, tetapi untuk mematahkannya, kata ilmuwan JWST Mark S.A.P.H. Pronunciasion Chogrian di Badan Antariksa Eropa. Kamu hanya tidak tahu bagaimana itu akan pecah. Saat cahaya dari galaksi yang sangat jauh bergerak melintasi jurang kosmik, ia diregangkan oleh perluasan alam semesta, perluasan panjang gelombang yang dikenal sebagai pergeseran merah. Semakin tinggi nilai redshift, semakin banyak peregangan yang dialami cahaya, dan dengan demikian jarak galaksi sumbernya akan semakin jauh. Pergeseran merah untuk galaksi-galaksi awal sangat tinggi, sehingga cahaya tampak yang dipancarkan telah merentang menjadi inframerah saat tiba di teleskop kita. Tapi dengan gas Z13, pada pergeseran merah 13, terjadi sekitar 300 tahun setelah Big Bang. Bisakah galaksi terbentuk begitu awal di alam semesta? Meskipun studi lebih lanjut perlu dilakukan pada calon primordial yang muncul ini, para ilmuwan berhipotesis bahwa galaksi yang lebih kecil dapat terbentuk jauh lebih awal di alam semesta, dan itu mungkin menjelaskan hal-hal seperti glass Z13. Sedikit yang mereka tahu bahwa web baru saja mulai menggali alam semesta. Pada hari-hari berikutnya, lusinan calon galaksi dari chairs dan glass mulai terlihat dengan perkiraan pergeseran merah setinggi 20, hanya 180 juta tahun setelah Big Bang, beberapa dengan struktur seperti cakram, yang diperkirakan tidak akan muncul pada awal tahun. Sejarah kosmi Dan sekarang, penemuan yang tidak seperti yang lain telah dibuat, dan dengan itu, tetakan dalam kosmologi mulai muncul. Saat memindai wilayah kosmos di dekat biduk, sekelompok astronom mengidentifikasi enam objek redup yang muncul lebih dari 13 miliar tahun lalu. Mereka menduga objek tersebut adalah galaksi purba. Para ilmuwan memperkirakan bahwa kumpulan awal bintang dan materi yang berputar-putar relatif kecil. Lagi pula, galaksi semacam itu tidak punya banyak waktu untuk terbentuk atau tumbuh. Tapi galaksi ini sangat besar. Itu pisang karena objek yang berwarna merah dan cerah dalam pengamatan web mungkin memiliki miliaran bintang yang mirip dengan galaksi Bima Sakti kita. Galaksi-galaksi ini terbentuk sekitar 500 hingga 700 juta tahun setelah alam semesta diciptakan, selama Big Bang, dan pada saat seperti itu, seharusnya tidak ada cukup materi di sekitarnya untuk menciptakan semburan bintang dan tata surya yang fantastis. Galaksi yang sangat jauh adalah objek merah kabur seperti yang ditunjukkan di sini. Mereka berwarna merah karena alam semesta mengembang dan cahaya yang melewatinya menjadi meregang akhirnya bergeser ke panjang gelombang merah yang lebih panjang. Yang penting, penelitian tentang galaksi-galaksi ini hanyalah permulaan. Ada potensi, misalnya, bahwa sebagian dari masa merah terang ini merupakan objek primordial yang berbeda, seperti kuasar, materi enerjik superpanas yang berputar di sekitar lubang hitam dan memancarkan cahaya dalam jumlah besar ke ruang angkasa. Namun, kami tidak yakin bagaimana kami bisa tidak yakin tentang banyak misteri alam semesta. Tapi satu hal yang pasti, kelahiran alam semesta sekarang berada di bawah pengawasan ketat dan apapun yang keluar dari data web. Saya harap kita menggunakannya untuk membentuk cerita asal-usul alam semesta yang lebih baik, karena apa itu sains tanpa perbaikan dan pemahaman terus-menerus, terus-menerus. Terima kasih telah menonton!